Saya Desi Santosa, saya sudah menjadi single mom selama 9 tahun. Saya mempunyai 2 anak, 1 putri usia 17 tahun dan 1 putra usia 14 tahun. Nama saya Wina, saya menjadi single mom sudah kurang lebih 3 tahun lebih. Memiliki 2 putri, yang pertama umur 15 tahun, yang kedua umur 9 tahun. Nama saya Josephine, saya single mom sudah dari tahun 2015. Suami meninggal, anak saya 3, semuanya remaja. Sekarang sudah umur, yang pertama Audrey sudah umur 22, yang kedua Geoffrey 20, dan yang kecil Ricky 16 tahun. Saya mendidik anak-anak saya dengan pendekatan hati ke hati saya setiap hari, setiap saat ketika mereka belajar pagi-pagi. Saya ajak bicara dulu, saya ajak tanya apa sih kegiatan hari ini apa. Kemudian kalau nanti selang waktu setiap malam, ketika sebelum tidur, ada saatnya kita ngobrol, ngobrol santai. Mereka cerita tentang keadaan mereka, tentang apa yang terjadi. Misalnya banyak pertanyaan yang mereka ajukan, entah itu pertanyaan tentang kegalauan mereka, ketakutan mereka, atau apa yang menjadi pikiran-pikiran mereka, atau yang menjadi kebahagiaan mereka, mereka sharing di situ setiap malam. Jadi nanti kita punya waktu, nah di situ saya selalu menerapkan, saya bercerita banyak hal, misalnya saja bercerita tentang bagaimana dulu saya menghadapi setiap, ada apa sih problem yang setiap mereka hadapi itu saya terapkan di situ. Dan kemudian nanti ada saatnya kita pergi bersama, pergi bersama itu kita pun gunakan baik-baik untuk sambil dalam perjalanan selalu ngobrol banyak hal. Nah itu yang selalu saya terapkan selama ini, dan akhirnya anak-anak itu bisa enjoy, istilahnya mereka tidak merah tertekan dalam menjalani kehidupan mereka dengan situasi kedua orang tuanya yang bercerai. Setelah menjadi single mom, saya mendidik anak-anak terutama komunikasi ya, karena saya juga harus tahu apa yang mereka rasain, apa yang mereka mau dari saya itu harus balance saja. Contoh paling simple kalau untuk anak, karena jarak umur berbeda tentu saja beda ya penanganannya. Terkadang kalau untuk yang pertama, karena dia sudah mengerti situasinya, saya lebih membiasakan dia untuk berani mengutarakan apa yang dia mau dan apa yang dia rasain. Tapi kalau untuk yang kecil memang karena masih umur 9 tahun, dia harus belajar disiplin. Saya orang yang nggak suka banyak teori. Eh gini, pertama begini ya, waktu saya tiba-tiba suami meninggal mendadak, saya langsung pasti shock ya, pertama kali pasti shock. Dan rasanya ada beban yang begitu berat di pundak gitu. Pokoknya rasanya berat banget deh, bertonton deh gitu rasanya. Nah kemudian sedih, berduka udah pasti. Depresi saya rasa iya juga gitu ya. Tapi setelah bapak lama, saya berasa gini, saya selalu bilang ke anak saya bahwa ngejamin kehidupan mereka tidak akan berubah. Hanya berubah karena tidak ada fisik papa di rumah. Tapi papa itu ada di dalam hati kita. Pokoknya saya jamin semua tidak akan berubah, semuanya akan sama gitu. Dan kita juga punya kesempatan yang sama dengan orang-orang di luar yang papanya masih ada. Pokoknya kita tetap lanjut. Lama-lama saya sadar bahwa saya sendiri, kalau saya udah menuntun mereka, saya sendiri harus sehat. Saya harus oke, saya nggak boleh ada depresi, ada kesedihan. Pasti mereka tahu, mereka pasti merasa gini, ah mama aja nggak oke mau nge-mimpin kita gitu kan. Jadi saya harus menjaga diri saya, tetap harus saya harus oke gitu untuk ke depannya. Akhirnya saya bisa ya dengan bantuan, saya berdoa pas minta bantuan roh kudus, saya bisa lewatin semua itu. Dan saya sendiri, jadi berdamai dengan diri saya sendiri. Saya nggak, udah saya relain. Karena itu namanya umur adalah rencana Tuhan. Jadi kita manusia tidak bisa ngelawan. Mereka, anak-anak saya cuma melihat, melihat saya. Jadi dia mencontoh gitu. Saya sering diskusi sama mereka, kalau saya ada satu hal yang saya bingung juga ya, ini gimana gitu misalnya ini ya. Saya suka nanya mereka, menurut kamu mama baiknya gimana ya ini gitu. Jadi dari situ, saya komunikasi saya sama mereka, boleh dibilang ya lancar-lancar aja. Dan mungkin juga karena anak-anak saya, anaknya baik-baik semua kali ya. Jadi nggak banyak masalah juga gitu. Dan saya selalu terbuka dan mereka juga, kalau saya dengar berita ada apa di sekolah, saya suka nanya dia, eh bener nggak teman kamu sama si ini, isi ini sama si ini berantem, ini-ini gitu. Iya mah ini-ini-ini gitu. Saya suka, saya pengen tahu nih mereka itu, kemana sih pikiran mereka gitu. Jadi saya suka nanya, menurut kamu siapa yang salah? Saya jarang bilang, ah kamu salah nih begini. Saya nggak mau ngomong begitu karena, menurut kita bener, menurut dia belum tentu benar. Mungkin dia punya opini juga yang benar gitu loh. Jadi saya selalu terbuka kalau sama anak-anak. Dalam pendidikan juga, saya selalu mengajak mereka untuk ikut dalam segala kegiatan saya. Saya itu aktif di gereja, sebagai seksuliturgi di lingkungan, sebagai pengurus lansia di parogi, dan saya juga sebagai membantu rumah lansia di celincing, pimpinan Bruder Petrus. Dari rumah lansia itu berdiri awal, sampai saat ini, saya masih membantu Bruder. Di situ anak-anak saya selalu ajak kadang-kadang, ketika mereka punya waktu, ayo kita ikut, dan di situ biar mereka melihat. Mereka punya perasaan yang empati, dan perasaan yang penuh kepedulian kepada sesama. Dan di situ mereka belajar, dan ikut selalu belajar, dan akhirnya tumbuh. Memang syukur puji Tuhan, anak-anak saya kemudian bertumbuh, memiliki perasaan yang betul-betul peduli kepada keadaan sekitarnya. Terutama kepada orang-orang yang menderita, yang sakit, yang miskin. Di situ yang kemudian saya merasa, ah, anak-anakku ini sekarang kok menunjukkan hal-hal yang membuat saya bangga, sebagai orang tua mereka. Itu yang selalu saya terapkan, dan sampai sekarang terus berproses, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, dan anak-anak saya. Saya tidak pernah memanjakan anak-anak. Jadi saya, karena biasanya kan ada orang yang, karena merasa dia single mom, kemudian dia merasa berdosa, membuat anak-anaknya menderita karena keadaan orang tuanya, kemudian orang tua memanjakan. Segala sesuatu, apa yang menjadi keinginan anak, atau segala hal yang menjadi kemauan anak, itu kita turutin untuk menebus rasa bersalah kita. Saya tidak pernah melakukan itu sejak mereka kecil. Bagi saya, disiplin tetap harus dijalankan. Disiplin yang keras, ataupun yang kemudian dengan kelembutan. Disiplin yang keras saya selalu bilang, ketika mereka salah, saya pasti akan selalu hukum mereka. Ketika mereka tidak menyelesaikan tugas-tugas yang harusnya mereka kerjakan, saya akan kasih hukuman buat mereka. Misalnya saja seperti ini, mereka setiap libur, saya kasih waktu untuk bermain. Entah itu main game, atau segala macam. Ketika mereka melanggar, atau melakukan kesalahan, tidak menyelesaikan tugas, dan sebagainya, saya ambil itu. Saya ambil, saya simpan, sampai mereka betul-betul melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Ada banyak hal lagi ketika yang kemudian, ada selalu saya menerapkan anak-anak untuk selalu mengucapkan tiga kata, tolong, minta maaf, dan terima kasih. Itu yang selalu saya bilang, jezak mereka. Jadi ketika, meskipun ada pembantu di rumah, saya selalu mengatakan kepada mereka, kalian harus mengerjakan sendiri apa yang menjadi tugas kalian. Tidak boleh kalian minta tolong atau panggil-panggil dengan seenaknya. Jadi kebiasaan itu sampai sekarang ketika mereka butuh sesuatu, misalnya kepingin sesuatu, makan mie misalnya, atau apa gitu. Mereka akan selalu ke dapur sendiri, kemudian mereka memasak sendiri, tidak pernah kemudian mereka minta tolong atau berteriak-teriak untuk dibuatkan tidak. Seandainya pun mereka butuh pertolongan, butuh sesuatu, mereka akan selalu mengatakan tolong. Dan kemudian terima kasih itu tidak akan pernah mereka lupakan. Dan minta maaf ketika mereka salah. Itu yang selalu saya terapkan. Sejak kecil sampai sekarang, saya selalu mendidik anak-anak saya disiplin, baik yang secara keras, maupun kemudian dengan kelembutan. Itu yang selalu saya lakukan. saya sendiri pun masih belajar dari yang tadinya sangat bergantung sama suami, dan suami adalah decision maker untuk semua hal dalam rumah tangga. Sekarang kembali semua ke saya. Anak yang pertama tentu saja kan dia sudah punya dunianya sendiri. Jadi terkadang saya harus menjelaskan, saya marah sama yang kecil karena apa, dan dia tidak boleh kucampur. Terus sama yang kecil pun sama. Kalau saya lagi nasehatin kakaknya, dia tidak boleh karena dia umur 9 tahun, pasti jiwa mengejek itu gede. Jadi itu yang menjadi sumber permasalahan antara mereka. Jadi paling sering sih saya akan menjelaskan, kalau saya lagi menasehatin yang kecil, setelah dia tidur di malam hari, saya ngomong sama yang gede, saya akan bertindak A, B, C, D. Jadi di saat mama melakukan A, B, C, D itu, dia harus diam. Dia supaya yang kecil ini tidak terpancing emosinya. Tapi kalau untuk yang gede, saya sih lebih sering kayak memberikan alasan, karena tadinya saya hanya satu arah, satu arah seperti kayak, kamu tidak boleh begini, nanti begini-begini-begini. Tapi ternyata itu, dia memang menerima, tapi di dalam itu, seperti ada kontra, seperti itu. Nah, setelah saya tahu itu, mulailah saya menjalankan kayak komunikasi, kalau yang sama yang gede. Kalau komunikasi, setiap anak beda-beda ya. Walaupun itu semua anak saya, tapi semuanya beda-beda. Ya, dari ajak ngobrol, dari situ kita bisa tahu bahwa minatnya dia apa, dan saya tidak pernah meremehkan minat yang sedang dia tekunin. Misalnya, karena menurut saya gini, setiap bidang punya nilainya sendiri. Jadi, saya tidak pernah kalau dalam hal sekolah, dia ngambil bidang apa, saya dukung. Kamu minatnya apa? Misalnya yang paling kecil, dia itu demen ngegambar art. Dia bilang nanti dia mau sekolah art. Oke, tapi ya harus tekunin. Dan saya dukung gitu. Maksudnya, semua bidang itu, ada nilainya tersendiri. jadi saya maunya mereka happy, mengerjakan sesuatu, tetapi juga bisa untuk kehidupan mereka nanti. Dalam perjalanan, saya selalu menghadapi banyak masalah. Mestinya pasti saya mempunyai banyak masalah, yang kemudian membuat saya takut, atau kemudian merasa, aduh, bagaimana ya? Kenapa ini semua terjadi? Seawal yang saya lakukan adalah, ketika saya menghadapi masalah yang begitu berat, saya langsung punya meja doa. Saya langsung di situ duduk, berdoa. Kadang saya nangis, nangis sesenggukan. Saya mengatakan, Tuhan, kenapa sih ini terjadi sama saya? Apa yang harus saya lakukan? Karena saya enggak punya, enggak tahu jalan apa yang harus saya lakukan. Ketika saya doa, saya nangis, saya melasakan kelegaan yang begitu dalam, kemudian setelah itu saya bisa punya berpikir, saya ada teman juga, saya punya teman sahabat-sahabat yang dari dulu, selalu menemani saya. Kemudian saya juga punya banyak komunitas, yang membuat saya di situ bertumbuh, dan saya juga punya sahabat-sahabat pastor, atau biarawati, yang kemudian bisa menjadi tempat saya bercerita, tentang masalah-masalah saya. Ganjalan-ganjalan di hati saya, yang kemudian mereka bisa bantu dengan nasihat, atau sharing, segala macam, yang kemudian saya merasa, oh, saya enggak sendiri. Saya masih punya orang yang betul-betul sayang, dan peduli kepada saya, yang kemudian membuat saya bangkit lagi, dan kayak saya bisa langsung, ah Tuhan, udah, saya tahu saya harus lakukan apa. Dan saya tahu di situ Tuhan begitu sayang sama saya, dan tidak membuat saya jatuh terpuruk. Kalau untuk Gracie lebih gampang ya, karena dia memang tipikal yang, dia pendengar yang baik gitu, dan anaknya juga jujur. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi dengan teman-temannya, atau gimana kayak gitu, dia pasti cerita sih, dia pasti cerita, dan dia minta pendapat, gimana-gimana. Tapi yang saya tangkap setelah tiga tahun berjalan ini, saya mengajarkan juga sama Grace, untuk saya sendiri juga, saya harus tahu bahwa Grace itu bukan orang dewasa, dia tetap saja remaja yang masih tumbuh, jadi saya tidak bisa 100% kayak memaksakan apa yang saya pikirkan ke dia. Jadi setiap saya, kalau misalnya ada kasus, dia bercerita tentang temannya, saya akan menjawab dengan kacamata saya, tapi saya bilang, kalau misalnya dia, ma tapi kok teman aku begini, gini, gini, gini. Ya, saya juga bilang, seumurannya kalian, umumnya akan mengambil langkah itu. Tapi, kenapa mama mengajarkan kamu, untuk jangan seperti itu. Contohnya kayak di sosial media, banyak banget anak-anak, di umuran si Grace itu, curhat. Curhat yang, sorry to say, menjelekan orang tuanya justru. Jadi, saya bilang sama si Grace, itu akan menjadi jejak digital, yang tidak bisa dirubah, dan yang dihakimi itu bukan cuma anak, tapi orang tua juga. Jadi, saya lebih menerapkan sama si Grace, lebih komunikasi jujur. Dan saya selalu menekankan, ini pendapat mama, dan mama adalah orang dewasa, yang sudah melalui step-step yang kamu lalui. Sedangkan kamu, tetaplah anak remaja. Jadi, kalau misalnya ada berbeda, berbeda keputusan yang diambil itu, saya tetap menghormati. Dengan resikonya, saya selalu menekankan, Grace, apa yang kamu ambil, ya kamu harus telah menjawab. Tidak ada jalan untuk mundur. Pertama tadi ya, yang kita, kita harus sehat dulu, kita harus oke dulu. Karena anak-anak, walaupun kita bilang kita oke, mereka tahu. Kalau kita tidak oke, dia tahu. Dia, mereka tahu. Jadi, kita sendiri harus oke dulu. Dan jangan terlalu, kalau saya bilang, jangan terlalu strik ya. Anak-anak sekarang, mereka banyak, apa namanya ya, lebih kritis, dibandingin kita dulu ya. Jadi, kita jangan terlalu strik sama dia. Dan kita juga, ya sedikit demokrasi lah, mendengar, lebih banyak mendengar lah, daripada keluar. Lebih banyak kita sedian kuping, mendengar gitu. Kalau kita terlalu banyak bicara, lama-lama mereka juga bosan. Anak-anak saya itu sudah kita, saya sekolahkan di, pastinya kita sekolahkan di tempat yang baik, yang sependidikannya baik, yang bisa menonton, dan membimbing anak-anak saya. Bukan sebagai orang yang, bukan pintar, secara pintar saja, tetapi mempunyai kepedulian juga kepada orang. Dan di situ, saya menyerahkan juga kepada anak-anak, apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka inginkan, untuk tujuan-tujuan nanti. Dan saya men-support mereka, saya mempersiapkan semuanya, kemudian dengan menyiapkan tabungan, dan sebagainya, untuk bekal mereka nanti. Dan satu hal untuk, masalah pendidikan anak, saya tetap berkomunikasi, dengan papahnya anak-anak. Jadi kita tetap membuat, agar masa depan anak-anak pun, meskipun orang tuanya bercerai, mereka masih tahu bahwa, ini loh, bahwa ada papah dan mama, yang akan selalu support mereka, dengan impian mereka, dengan harapan-harapan, dan cita-cita mereka nanti, untuk masa depan mereka. Jadi mereka tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, untuk menghadapi, apa yang nanti mereka akan, jalani nanti. Nah, kalau pendampingan dalam hal iman, jujur, berat buat saya, karena saya juga masih belajar, saya banyak, banyak luka, dengan orang-orang seiman, sejujurnya. Jadi, saya, saya sendiri, untuk belajar kembali, itu berat. Jadi, kalau untuk iman, jujur, saya sama-sama. Tapi, satu yang saya pegang, anak-anak harus, mengikuti, jalan gereja, karena, itu sesuatu yang tidak bisa ditawar, untuk saya, karena, iman, iman katolik itu, prinsip sampai mati ya, menurut saya. Jadi, saya tidak ada, saya, terutama Grace, terutama Grace, saya sudah, dari sekarang, saya sudah ngomong sama dia, pertahankan iman. Caranya bagaimana, ya, paling saya, kalau saya doa, saya akan bilang, ayo doa. Tapi, ada hal-hal yang saya wajibkan, kayak, doa melekat Tuhan, Grace dan Gisel, tidak bisa menawar hal itu, tidak bisa. Jadi, memang ada aturan yang, kamu boleh, bisa, boleh menawar, kayak, rosario di malam hari, nawar oke. Tapi, yang kalian bisa jalani sekarang adalah, doa melekat Tuhan, itu wajib. Jadi, wajib, ya wajib. Tidak ada, excuse. Saya ingin secara iman, perubahannya ya, setelah, setelah, jadi single parent, saya terus terang, lebih tekun, dulu aktif, ya aktif, begitu saja gereja. Tapi, saya tidak menukuni, saya lebih banyak, boleh dibilang, saya lebih banyak baca Alkitab. Jadi, saya ada ikut beberapa kegiatan, yang memang, menunggukan iman saya. Jadi, saya bisa melewati semua ini, karena saya diajarkan, atau saya, find out lah, di dalam, perjalanan, perjalanan iman saya. Jadi, saya find out, bahwa saya harus, berpegang erat pada Tuhan. dan segala sesuatu, ya dengan bantuan rohku, saya bisa sampai sekarang, karena, gini, saya, bagaimana saya harus, menemukan iman anak saya, kalau saya sendiri, tidak bisa, saya sendiri tidak bisa, apa, tidak mengerti. Jadi, saya, sedikit-dikit, saya baca Alkitab, saya tahu, janji-janji Tuhan, itu apa, semuanya. Jadi, dari situ, terus saya juga aktif, di gereja, dan anak-anak saya juga ikut, karena saya kemana, mereka ikut, ya mau gak mau, saya aktif di gereja, mereka aktif di misdinar, dan mereka semua juga sekolah di katolik. Jadi, kalau lagi ada pelajaran agama, yang mengenai Alkitab, nanya apa, segala macam, sedikitnya, saya sudah tahu. Karena saya ikut EJ. Jadi, saya sudah tahu, oh, ini cerita ini begini-gini, gini. Moralnya adalah begini-gini. Jadi, paling enggak, ya kita harus, bekalin diri kita, ya harus lebih rajin lah, kalau dulu, cuai terserah, mau bagaimana, terserah, karena sudah ada, di samping kita, suami kita yang, ya biarin deh, dia yang ini deh, Nah, semuanya, dari kita, ya kita harus lebih rajin lah, untuk mencari tahu, supaya enggak salah. Buat para single mom, yang di sana, jangan pernah kalian merasa, bahwa single mom itu, suatu hal yang negatif, atau kemudian, sesuatu hal yang, harus kita sembunyikan, dan kemudian kita malu, enggak perlu beraktifitas apapun, dan merasa, aku gagal. Satu hal yang tasdi, kita boleh, kita gagal, sebagai menjalani rumah tangga, kehidupan rumah tangga, sebagai keluarga yang utuh. Tapi ada satu hal, yang harus kalian ingat, kita belum gagal, sebagai orang tua. Itu yang harus kita pegang. Kita harus bisa berlakukan yang terbaik, untuk anak-anak kita. Apapun caranya, kalau saya sih, saya tetap menjalin, hubungan yang baik, dengan papanya anak-anak, untuk anak-anak. Karena kegagalan kita, bukan berarti bahwa, kita harus gagal, sebagai orang tua mereka. Lakukan yang terbaik, yang bisa kalian lakukan, untuk anak-anak kalian. Kemudian, ajak mereka untuk, bersama-sama dengan, mengetahui kita. Untuk mengajak kita, bersosialisasi kepada orang-orang. Kita enggak, bukan berarti bahwa kita, single mom, terus kita tidak bisa melakukan, apa-apa untuk orang lain. Tidak. Hidup kita itu, indah. Jangan sampai membuat, meninggalkan segala keindahan itu, hanya karena kegagalan kita. Satu kegagalan, bukan berarti kita, hidup kita gagal semuanya. Lakukan yang terbaik, kita bisa bersosialisasi, kita bisa melakukan, sesuatu yang terbaik, buat sesama kita. Terutama, buat orang-orang yang miskin, dan penderita, dan kesulitan di luar sana. Lakukan dengan hati yang tulus, dengan penuh cinta, dan dengan perantaran Tuhan, pasti semuanya baik. Tidak perlu takut, menjadi single parent. Tidak perlu takut, semuanya akan jalan. Yang penting kita berdoa, kita berdoa, minta bimbingan roh kudus, supaya kita berjalan di jalan yang benar. Kita sudah melakukan, hal yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi, kita tidak perlu takut, tidak perlu takut, bahwa kita tidak mampu, atau apa, nanti pada waktunya, semuanya akan dimampukan. Semua ketakutan itu akan hilang, kalau kita meminta, dan kita benar-benar berusaha, mau berubah, itu pasti bisa. Kita pasti bisa melakukan segala hal. Terima kasih telah menonton!